Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya, mau nanya Apa hukumnya bursa efek syariah Bu ya, boleh gak kita Disitu Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala sesuatu yang pakai label syariat Itu harus keluar dari ahli syariat Sekarang kita ingin tahu siapa yang membuat itu Kalau itu di bawah naungan ahli syariat Pakar-pakar syariat, dewan syariat Anda percaya saja Ya pun judulnya adalah sama Kalau bursa efek adalah jual-beli valuta asing Dan sebagainya gitu kan Itu dalam koidah-koidah syariah Memang ada aturan bisa jual-beli mata uang Gak bisa, kecuali ada harus kontan Kecuali harus ada serah terimanya langsung Dan sebagainya kan jual-beli Dan itu dalam kasus jual-beli Voluta asing dan sebagainya itu Adalah banyak yang bertentangan dengan syariat Kalau ternyata ada bursa efek yang syariah Tentu ada namanya tekih fikih Sesuatu yang akan disesuaikan dengan fikih Tinggal yang ngomong siapa Apakah sudah dikukuh oleh dewan syariah atau belum Kalau belum jangan percaya Anda akan ditipu lagi Sudah, jelas Anda tahu yang nyebeleh Dia, dia nyebeleh babi Kemudian dimasak lalu disajikan tulisan daging kambing Apa-apa pakai lebar syariat Agar masuk kepada kaum muslimin Pakai lebar syariah Mungkin nanti ada Ada mabuk syariah juga nanti pada akhirnya Dia bisa harga-harga syariah Dia kacau nanti Semuanya pakai syariah Syariah Mungkin siapa yang ngomong Jadi istilah kalimat syariah Kadang-kadang itu dijadikan gedok Untuk menipu orang islam Akan tapi Kalau Anda ingin mengetahui Bahasanya ini halal Syariah Harus dari sumbernya Siapa yang berkata Kalau begitu sudah jelas Anda tidak lalu banyak Banyak melacak Seperti sekarang ini kami kukuh Kentang bang syariah Ya pun ada kekurangan di dalamnya Tapi yang menangani adalah Dewan syariah Yang mereka adalah juga Orang-orang yang menekuni dunia syariah Lebih enak Anda percaya dalam urusan ini Karena sudah ditangani oleh Dewan syariah Tapi kalau belum Anda jangan percaya dulu Khususnya Jika muncul dari Orang-orang yang selama ini Tidak kenal syariah Orang tidak pernah kenal syariah Tiba-tiba punya produk syariah Itu kan aneh Itu bursa efek Kan selalu heboh Di sana sini Tiba-tiba Anda muncul Bursa efek syariah Siapa yang mengatakan itu? Kalau yang mengatakan Bukan dari sumber syariat yang benar Bukan dari lingkungan yang benar Anda tidak boleh percaya Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!